Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Pak B dalam belajar berinvestasi emas batangan kali ini Pak B akan membahas tentang tips aman dan nyaman investasi emas ala Pak B jadi tapi jangan lupa like subscribe dan komen untuk membantu perkembangan channel Pak B oke karena like subscribe dan komen itu adalah gratis Oke kita mulai jadi eh tip-tip aman dan nyaman itu ini nanti ada seperti ini ya Pak B selalu pegang ini adalah untuk digital tabungan untuk emas fisiknya ini semakin hari semakin kumpulkan semakin banyak Anda akan semakin kaya Oke tip yang pertama adalah seperti dah dulu adalah tentukan tujuan investasi tapi pesan Pak B yang pertama adalah pesannya adalah emas itu adalah jangka panjang jadi jangka panjang itu kalau mau lebih maksimal lebih dari lima tahun jadi tentukan untuk apa selama lima tahun dikumpulkan nanti lima tahun itu baru di apa cairkan atau di konversi kepada aset yang lain atau tujuan keuangan yang lain yang kedua adalah cermati harga emas jadi setiap hari itu harga emas itu berubah-rubah bahkan kalau tiap satu hari itu bisa dua kali perubahan bisa dilihat di sini sini atau di alaman putih antam Hai antam logam mulia atau di pegadian www.pegadian.go.id itu adaril itu seperti itu setiap pada saat mau beli jadi adalah tipnya adalah beli saat harga turun dan jual saat harga naik nah itu yang setelah seperti itu jadi beli saat harga turun jual harga naik seperti itu ya itulah tip yang simple begitu yang ketiga adalah memilih jenis emas Pak B rekomendasikan adalah logam mulia antam logam mulia antam itu selain di semua tempat atau di semua toko emas itu menerima bahkan di luar negeri juga menerima dan ini yang paling populer jadi paling populer apalagi ini sudah ini sudah disebutnya setiapnya sudah ada di sini jadi sudah sangat aman dari itu ke yang keempat lah pilih tempat pembelian emas nah tapi kita nanti tadi karena sudah direkomendasikan antam ya terutama ya di antam jadi di putih antam yang ada di seluruh Indonesia yaitu 15 putih antam Pak tapi apakah bisa di toko emas bisa Pak B punya pengalaman di toko emas memang belinya yang antam seperti ini tapi ada biaya tambahan yaitu biaya titik dari pembelian jadi setelah disini tambahannya dari ini selain beli ini harganya berapa tambah titik biaya tambahan dari tuku setiap tuku berbeda-beda tergantung kesepakatan pada saat mau beli yang kelima adalah periksa kehasilan emas kalau ini diperiksa nanti menggunakan safety ini udah ada jadi nanti ada jatuh antam dan sebagainya di HP bisa di aplikasi play Google Play Play Store bisa di download terus untuk aplikasi ini periksa tapi kalau beli di tuku emas dan kita tidak tahu apakah itu bener-bener antam atau yang lain ya tapi udah sebenarnya cocok aja ini ini karena sudah ada sertifikasinya London jadi LPMA ya ada yang saya tentukan penyimpanan emas jadi penyimpanan ada tiga jadi penyimpanan secara ini di rumah jadi hanya Anda dan Tuhan yang tahu menyimpannya bahkan istrinya anaknya simbahnya tidak ada yang tahu bahwa emasnya disimpan di mana kau zaman dulu orang-orang dimasukkan di dalam harta peti di tubuh di tanah atau di atas rumah nanti kalau meninggal sudah jadikan jadi harta karun gitu ya yang kedua kalau udah banyak misalnya anda punya dua kilo itu yuk disimpan di deposit book atau nyewa di berangkas di bank nyewanya di bank kunjungi bank yang ada bangkasnya itu karena sangat aman ya atau yang yang tiga adalah ada alternatif yaitu di nyimpannya dari awal memang disimpan di sini sehingga tidak menyimpan dalam bentuk fisik fisiknya mungkin hanya beberapa saja jadi misalnya punya dua kilo hanya fisiknya hanya sekitar 200 gram misalnya untuk kepunya punya jajahkan juga bisa atratif seperti itu ya terus yang terakhir adalah selalu istiqomah istiqomah atau commitment atau konsisten dalam menabung emas atau mengumpulkan emas atau beli emas atau apalah yang lain namanya terus mengumpulkan terus-menerus sampai agak tujuan yang ingin dicapai itu tercapai komitmen istiqomah dan kondisi yang berat karena harus menyisirkan uang di awal dan sebagainya tapi itu kalau kita itu jadikan hobi itu akan menjadi mudah dan ringan semoga bermanfaat semoga sukses jangan lupa bantu subscribe jangan lupa like subscribe dan komen karena like subscribe dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak P selamat menikmati